Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan agama, akidah, dan akhlak, tim penggerak PKK Provinsi Jambi melakukan pengajian rutin di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat sore 8 Juli, dengan menghadirkan penceramah Ustaz Ahmad Muhajir Al-Hafiz, pengasuh Ponpes Tafi Zulma Al-Quran Medan. Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Jambi melakukan kegiatan pengajian rutin setiap bulan, yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat sore 8 Juli 2022. Kegiatan pengajian bersama TPPKK ini turut mengundang unsur organisasi wanita yang ada di Provinsi Jambi, serta menghadirkan penceramah Ustaz Ahmad Muhajir Al-Hafiz, pengasuh Ponpes Tafi Zulma Al-Quran Medan. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnitar Haris, menghimbau kepada para kadir PKK dan instansi Pertika, agar terus hadir dalam pengajian, yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahim sehingga istiqomah dan membawa keberkahan. Jadinya berharap dalam kajian Islam ini dengan mendengarkan materi dari Ustaz, maka bertambah lagi ilmu yang sangat bermanfaat. Tujuannya adalah, ya, dan perbankan, ya, tadi ya, BUMM, BUMD adalah untuk mempererat tali silaturahim. Mungkin mereka jarang juga berkumpul, ketemu bersama yang lain seperti ini. Dan insyaallah silaturahim akan membawa keberkahan. Dan hari ini, kita tadi diberi tausia oleh Haqiyai Haji Ahmad Muhajir, berusaha alam doktor, dan Hafiz Al-Quran 37. Dan mudah-mudahan ini adalah kajian, insyaallah, memberikan pesan yang untuk banyak hal ke depannya, terutama dalam keluarga, dalam kehidupan kita, bermasyarakat, kemudian hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Masyarakat tadi sangat terakam, dengan penyampaian beliau yang sangat menarik. Sementara dalam tausia yang disampaikan oleh pencerama Ustaz Ahmad Muhajir Al-Habiz, berpesan agar setiap manusia untuk selalu menjaga hubungan silaturahim, terutama dalam keluarga maupun masyarakat. Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga, Bapak Rasulullah S.A.W. Harusnya yang mendapatkan kelembutan pertama kali dalam hidup kita, kelembutan dalam ucapan kita pertama kali, itu adalah pendamping hidup kita benar. Jadi kalau ibu mau tahu saya orang yang lembut atau tidak, jangan tanya siapapun diada di ruangan ini, tapi tanyalah kepada istri saya yang cinta. Kalau dia bilang memang suami lembut, lembutlah itu. Tapi kalau tidak, benar, demi Allah sesungguhnya, kita bukanlah orang yang terbaik di hadapan. Allah subhanahu wa ta'ala. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!